yaudah pinjemin gua, siapa tau gua tamat pinter ntar ngga ngga, berapi-api ini gua mau nyerikan nih ya ampun ngga ya biar tentu nunggu perumpuk begini, berantakan banget bakar aja dulu triskanya ya, ini yopor nah kakak, yuk pulang yuk kakak kan mau jadi mainan ya ini mau kemana sih buru-buru? bukan, udah sore bang maaf ya bang yaudah nih, udah nanti kakak main di rumah aja ya ya nah ini tinggal didorong aja gini nih gampang kan mainnya kan dia kok buru-buru betulnya gara-gara mas Karyo mas Karyo? iya, mas Karyo ngomongin babemu jadi anda salah tingkat tuh bukan, bukan itu ton, bener emang udah sore ibu bang iya iya ayo bang iya siap ya yaa 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 udah jangan terlalu bacak nanti mati iya iya malah sore Tante sore Rai dari mana kamu? dari kantor Tante di begini ya iya ayo Rai kasih ya sibuk Tante? enggak lah sepi bener Tante arah kemana Tante? belum pulang om ada perlu soang Tara? iya sih cuma mau ngobrol-ngobrol aja om om kapan pulang Tante? rencananya sih minggu depan tapi ya kamu tau om bagaimana sih apalagi usia di Paris lupa pulang deh ada apa sih? enggak kangen aja Tante ngomong-ngomong sekarang Sarah kegiatannya apa Tante? masih kayak dulu tapi dengar-dengar dia mau join sama Ati join join? join apa? Ati buat perusahaan baru lalu Sarah ikutan bergerak ke bidang apa perusahaannya Tante? apa ya? interior kalau nggak salah interior iya interior kalau kamu bagaimana? masih lancar-lancar? ya tak ada sulit Tante maklumlah situasi sekarang pertahanan ini udah cukup bagus oh Tante yakin kalau kamu masih bisa deh iya Tante makasih Bi Sarah jam berapa pulang Tante? malam Kak Giroy soalnya tadi sudah telepon mau mampir rumahnya Sidul rumahnya Sidul? iya minum Bang terima kasih iya Tante makasih iya Tante makasih ini word aduh in nu in nu setor in i i in nu setor yang mana sih Bang? in setor itu baca ngapa gak percaya emang lu doang yang bisa baca tuh in setor si inu abis setor kali abis larik bukannya ini setor nih investor investor V investor abis hurufnya sama aja kayak agak hurufnya lain i jadi apa bacanya? investor inspektur kali? investor 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 apaan sih artinya investor? itu artinya kalau orang perlu modal tuh dikasih modal nih orang lain gitu penanam modal jadinya ngerti percaya ngomongannya makanya udah deh Bang dipelajari dulu abjadnya belum kenal uruf udah baca koran lagian gua yang belajar yang rese apa sih lu? lu kagak kerjain lain apa? so-so-so gila ga nggak ngerti biasa lu ha 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 kira kabin disini ah aman lu bisa bebas dia nyetel tipi lagi gua di depan rengsek lu eh dia kemari lagi udah 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 gangguin gua lu nah bener dah edul tuh gue menyembuk lu dah ini korang susah buat bacanya lagu baru bisa baca menyembuknya bangdul boleh boleh cuman buku bangdul banyak baca Inggris lagi bingung loh dikasih tahu baca tuh gampang-gampang aja Bang udah besok ini buku tuh yang ngejar paket A di kantor dikut kantor dikut gimana lo tau itu di Cilanda katun kenal kalau sama yang jaga perputar tahan ya udah pinjemin gua siapa tahu buat amat pintar ntar ya ampun dah ya biar itu menunggu kembuk begini berantakan banget bakar aja dulu teriskanya ya ini yopor bang jadi patungan di TV ngak kalau punya duit berapa sih 300 ribu beli yang 21-in aja Bang yang multisistem kalau punya duit lagi dan kita bisa beli video bingung service 21-in sih mahal tuh nah paling ratus tenang juta Bang kan patungan kau menurut abang sih bagus ya kita beli kulkas iya kalau kulkas kan bisa lebih produktif tuh bisa bikin es bisa bikin agar-agar iya ya kulkas aja deh Bang iya kulkas aja emang kulkas berapaan sih Bang ya kalau yang satu pintu itu palingan 700ribuan ya udah beli kulkas aja terus kita kapan belinya besok uang atun abang mau bawa sekarang nggak usah deh pagi duit abang aja selamat sore Mas kebakso yuk yang bener iya Mas mandrak diajak sekalian tuh mau ngajak mas mandrak udah toh ayo Mas mandrak Bang hei gue disini ngapak ada apaan boleh ajak makan bakso ajak makan bakso siapa ah yang bener nih bener aja tuh mau bakso mau mie godo mie goreng terserah ayo-ayo dah tumben ada angin apa lo membayarin gua kok malah tumben tumben kacau mandrak mau tapi gua belakang lu beneran ya ngapain sih hap belakang bentarannya tungguin ya udah bilang banyak sekalian ya Oke yuk hei Bang ke depan gue ya 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 Mas Tul mau ikut enggak 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 bener nih ya cepetan eh eh lama mas mandrak ya di sini tempatnya yuk mas permisi dulu ya Mas untuk masih ngantar ke murah saya mau lobby sama dia lobi apaan ya bisnis loh besok padi itu kan aku mau rembukan sama dia makanya tak lobby dulu dengan makan bakso bahkan orang gede kan lobbynya lain bakso gol lele besok biar lancar Bang cepet dong Bang hei ayo eh Hai hoi hoi ninggal lo Dengguin lo Sarah Ikut makan Mbak Sool ya Sore Sore Makan Mbak Sool ikut yuk Aduh enggak dia tuh makasih Atau bungkusin mie goreng Makasih juga Pak Jodi Iya gue Makasih ya Apa kabar Baik Ibu ada aduh Hei bu Eh Nang Sarah Sama siapa nam? Sendiri, lagi repot ya bu Tidak, menderita Cara bantuin ya Gak usah deh Eh, dudukin depan aja deh Duh, ada dudukan deh Adi duduk dulu ya Gak usah repot-repot Gak apa-apa ya Makasih Dari mana kamu? Dari pantau Aku pikir kamu udah gak mau main kemari lagi Aku kesini cuma mau ngasih tau soal jenap kok Soal jenap? Iya Tadi malam dia nginep di rumah aku Enak Enak, menurut makan Bener-bener Bener-bener Oh ibu Ibu tinggal nircah dulu ya Ya makasih ibu ya Kesian jenap dong Kesian jenap dong Selalaman dia cerita banyak tentang dirinya Sampai-sampai aku ngikut nangis Sekarang aku bisa ngertiin Akan sikap kamu selama ini sama jenap Coba aja dari dulu kamu ceritain ke aku soal jenap Mungkin aja aku gak akan cemburu sama dia Dan kecewa sama kamu dulu Sorry Sarah Aku gak ngerti yang kamu ngomongin Jenap ngomong apa sih? Semuanya Dul Impiannya Masa lalunya yang pahit Masa lalunya yang pahit? Masa lalu apa? Masa kamu gak tau sih? Kamu kan berteman lagi dari kecil Iya tapi aku gak ngerti apa kamu maksud Dengan masa lalu jenap yang pahit itu Ya pahit Dul Jenap tuh bukan anak kandungnya Bu Ipah Jenap bukan anak kandungnya Ceng Ipah Iya Dan dia baru tau soal itu kemarin malem Tadi siang waktu aku habis nganterin dia ke rumah kakeknya Aku mampir sebentar ke rumah Bu Ipah Terus aku tanya baik-baik sama dia Kan aku sendiri juga gak percaya Tapi ternyata bener tuh Dul Bu Ipah aja teritainnya sambil nangis Dul Jadi selama ini Kamu emang bener-bener gak tau Kalau jenap tuh bukan anak kandungnya Bu Ipah Enggak aku baru tau sekarang Jadi Sikap kamu Perhatian kamu Dan hubungan kamu sama jenap selama ini Karena memang Kamu bener-bener mencintai dia kan Iya kan Dul Aku pikir Sikap kamu selama ini sama dia hanya karena simpati Tapi ternyata enggak kan Dul Kenapa sih kamu diem aja? Lamun ya? Enggak aku cuma Enggak nyangka Dan aku masih heran Aku gak percaya kalau jenap bukan anak kandung uceng gitu Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi Dul Pertanyaan apa? Ya itu tadi Kalau sikap kamu selama ini sama jenap Bukan karena simpati Tapi karena memang kamu bener-bener cinta sama dia kan? Sudahlah Sar Jenap hanya merupakan bagian masa kecilku Masa remajaku Oh Kalau gitu dia cinta pertamanya kamu dong apa kabar? Mama apa kabar? Baik Baik Boa padu pulang Belum Terus gimana kerjaannya kamu? Ya tinggal tunggu ke tempatan aja Im Kamu gimana? Ya mungkin mulai besok aku udah mulai kerja di kantor nyati Lumayan lah daripada nganggur Kenapa kamu ketawa? Ah gak apa-apa Cuma ucapanmu daripada nganggur itu Membuat aku merasa ironis Kok gitu? Ya sementara orang seperti aku ini Dengan susah payah mencari pekerjaan supaya gak nganggur Tapi kamu Bisa dengan gampang mendapat pekerjaan yang kamu mau Itu pun daripada kamu nganggur Ironis kan? Sorry kalau ucapanku membuat kamu menjadi tersinggung Ah gak apa-apa kok Aku udah biasa sama sinisnanya kamu Aku pulang ya udah sore Aku pulang Ya gak apa-apa Mamit ma ibu Ya Sarah mau pulang Kok baru-baru aja nek? Ya Sarah ntar sore masih ada keperluan bu Sarah pamit ya Salam ya ma ibunya Ya makasih Assalamualaikum 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 Aduh, aku mau tinggalkan sesuatu sama kamu. Banyak apa? Iya, tapi kamu jawab yang jujur ya? Kamu cinta sama Jenab? Jawab aja yang jujur, aku gak apa-apa kok. Dulu mungkin ya, mungkin cinta monyet? Cinta pertama atau apa? Cinta pertama? Kata Shakespeare, cinta pertama itu gak akan pernah mati. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku, cinta pertama atau cinta ke seribu, maknanya jauh berbeda dengan cinta sejati. Dan aku lebih menghargai cinta sejati. Ya udah, kalau nanti kamu mau ketemu Jenab, dia ada di rumah kakinya sekarang. Katanya kamu udah pernah tahu rumah kakinya. Yah, aku pulang dulu. Aku pulang dulu. 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 Emangnya lu udah ketemu Jenab? Belulahnya? Tadi kedengarannya Neng Sarah nanyain Jenab gak lu? Enggak. Dia malah cerita kalau semalam Jenab nginep di rumah dia. Nginep di rumahnya Neng Sarah? Ngapain si Jenab pakai nginep di rumahnya Neng Sarah? Enggak. Apa bener si Jenab bukan anak kecing ipa? Ah, siapa yang bilang? Sarah. Yang Sarah? Iya, Jenab cerita sama Sarah. Astagfirullah. Benernya, Jenab bukan anak kecing ipa. Iya, si Jenab sebenernya anaknya Poeha. Empoknya si Ipe. Waktu si Jenab lahir, Poeha terus meninggal. Nah, si Jenab dirawat nih si Ipe. Kasian juga si Ipe waktu itu. Masih kecil udah ngurusin orok. Masih inget tuh. Waktu itu kira-kira si Ipe umurnya 13-14 deh gitu. Masih kecil banget deh. Warniak mana-warniya dedul. Iya masih inget. Waktu temen-temen sepantarannya pada main petak. Si Ipe sudah repot ngurusin si Jenab. Kesian kan? Terus, lantaran si Jenab lengket banget sama si Ipe. Bang Rohim turun ranjang. Si Ipe dimikahin Bang Rohim. Begitu riwayatnya. Daripada ditiriin. Mendingan kan dirawat encingnya sendiri. Tapi tau gimana ya. Sampai sekarang si Ipe kayak gak punya anak di Bang Rohim. Kayaknya entuk. Si Ipe sayang banget deh sama si Jenab. Ngebelain. Tapi kenapa enggak pernah cerita? Buat apa enggak cerita? Itu kan urusan orang Dul. Ngapain kita ikut campur. Terus si Jenab tau dari mana? Kalau dia bukan anaknya Ipe. Dari jengi Ipe. Masya Allah. Kesian betul ya tuh anak ya. Dari kecil hidupnya udah seti. Bang Lu udah makan. Abang gak lapar abang. Biar abang kagak lapar. Maksudnya makan deh. Ntar abang sakit. Lagian gue susah-susah ayah masakin. Masa abang gak mau makan? Kenapa enggak? Bisa nyamak ceritanya? Kagak. Cuma kau pengen main aja. Ayo bantu cuci ya bang. Jangan, jangan. Biar abang cuci sendiri. Gak apa bang? Jangan nanti tangannya kotor. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa.